Salam, lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita mengetahui bahwa lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan dituntut untuk aman, selamat, tertib, dan lancar. Keamanan menjadi sangat penting karena ini menjadi bagian untuk adanya jaminan bagi pengguna jalan tanpa ada gangguan atau hambatan atau ancaman yang tentu kalau terjadi akan kontraproduktif. Sejalan dengan hal ini, keamanan dan rasa aman di dalam berlalu lintas perlu kita wujudkan dan kita bangun melalui sistem-sistem virtual maupun aktual untuk mendukung masyarakat dapat berlalu lintas dengan aman. Di samping keamanan, ini juga ada keselamatan karena kita tahu bahwa kecelakaan lalu lintas juga menjadi penghambat produktivitas masyarakat. Dan kita mengetahui bahwa masalah kecelakaan ini diakibatkan adanya pelanggaran. Pelanggaran di dalam berlalu lintas juga menimbulkan dampak perlambatan atau masalah-masalah lalu lintas lainnya, sehingga perlu penanganan secara holistik atau sistemik di mana korlantas dan jajarannya membangun Electronic Traffic Law Enforcement atau ITLE sehingga di dalam pengembangannya akan dapat dilakukan traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas dan juga dapat dikembangkan untuk program The Merit Point System. Pada sistem perpanjangan SIM, di mana ada tanpa uji, harus uji ulang, caput sementara dengan putusan pengadilan dan juga caput seumur hidup ini juga dengan putusan pengadilan. Kelancaran di dalam berlalu lintas dibangun melalui Route Safety Policing atau didukung dengan sistem-sistem elektronik atau IT for Route Safety di mana korlantas juga membangun sistem-sistem untuk mendukung kelima pilar atau program Rencana Umum Nasional Keselamatan atau RUNK melalui TMC untuk mendukung Route Safety Management sehingga dapat memanage atau memanagement lalu lintas untuk manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen kecepatan, dan juga untuk manajemen emergensi. Di samping kita memikirkan aman, selamat, tertib, dan lancar dari Route Safety Policing menuju polantas yang presisi ini juga dibangun dengan suatu sistem pelayanan-pelayanan yang prima pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Sistem-sistem ini semua dibangun secara virtual, secara elektronik melalui smart management dengan adanya literasi Route Safety, Route Safety Coaching, Traffic Accident Research Center yang akan juga dikembangkan menjadi Route Safety Research and Development dan juga membangun laboratorium Route Safety. Pada konteks inilah, maka Lalu Lintas sebagai urat nadi kehidupan dapat diwujudkan adanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Di samping itu, Lalu Lintas juga merupakan refleksi budaya bangsa yang juga harus kita bangun bersama untuk mewujudkan adanya kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin berlalu lintas. Sejalan dengan hal ini, maka Route Safety Policing yang digalang atau yang dibangun oleh korlantas, polri, dan jajarannya menuju kita polantas yang prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.